Hadiri silaturahmi dan konsolidasi relawan Bali satu suara Basra. Untuk Amin, calon wakil presiden nomor urut 01 Muhaymin Iskandar atau Caimin yakin bisa memenangkan mobil 2024 dalam satu putaran. Sementara Capres Anies Baswedan dalam kampanye terbukanya di Ternate, Maluku Utara, pasangan Amin menjanjikan sejumlah kesempatan untuk maju bagi seluruh masyarakat. Kunjungan kekedatuan Kesultanan Ternate, Maluku Utara mengawali rangkaian kampanye Capres nomor urut 01 di wilayah timur Indonesia sepanjang Jumat. Selain bersilaturahmi, Anies Baswedan meminta restu pada masyarakat adat kota Ternate untuk menggelar kampanye terbuka. Dalam kampanye akbar di kota Ternate, Jumat siang Anies Baswedan memaparkan sejumlah visi dan misi serta program kerja pasangan Amin. Mantan Gubernur DKI ini menjanjikan kesempatan untuk maju bagi masyarakat setempat terutama dalam bidang pendidikan. Mereka punya kemampuan, tapi mereka tidak punya kesempatan. Kemampuan dengan kesempatan jadi keberhasilan. Kemampuan tanpa kesempatan tidak berangkat kemana-mana. Betul. Kesempatan tanpa kemampuan tidak menghasilkan apa-apa. Yang dibutuhkan di tempat ini adalah berikan kesempatan yang sama pada anak-anak kita untuk maju. Sementara Mohimin Iskander atau Terimin menemui pendukung dan relawan Basra untuk Amin di kawasan Kuta, Badung, Bali. Bersama mereka, Cawapres nomor umrut 1 menggelar konsolidasi bagi perubahan Indonesia demi kemenangan pasangan Amin pada pemilu 2024 dalam satu putaran. Tim Liputan melaporkan.